Banyak yang mungkin sudah gelisah ya, atau tidak sabar, terus bertanya di grup, bukan hanya di grup Mas Alex, tapi di grup mantan Makai, grup di korban Makai, VIP Makai, di Telegram, ya ada 5 grup. Dan mereka bertanya bahwa apa rencana selanjutnya. Kemudian ada juga yang bertanya, kok binali option, cepat sekali diproses, kemudian ditangkap, ya, para afilatornya, kok Makai ini agak lambat. Nah ini yang saya mau jelaskan kepada kawan-kawan. Kawan-kawan, ini banyak yang bertanya di grup sebelah ya, apa benar uang di multimedia atau Makai itu ada yang pernah cair? Ya jelas ada, itu banyak buktinya dan tanda terimanya ada sama saya. Yang kita mau bahas ini, ialah saya mau infokan bahwa besok tim ada meeting dengan pengacara membahas mengenai pertemuan ataupun somasi kepada salah satu payment gateway untuk dilaporkan. Karena memang sudah tidak mau mediasi dengan tim. Nah ini yang mau dibicarakan dengan tim besok. Jadi nanti besok atau hari Rabu, saya akan update apabila mereka sudah selesai bertemu. Jadi apa rencananya? Jadi begini kawan-kawan, banyak yang mungkin sudah gelisah ya atau tidak sabar, terus bertanya di grup, bukan hanya di grup Mas Alex, tapi di grup mantan Makai, grup di korban Makai, VIP Makai, di telegram. Ya ada 5 grup, dan mereka bertanya bahwa apa rencana selanjutnya tim. Kemudian ada juga yang bertanya, kok binari option cepat sekali diproses, kemudian ditangkap ya para afilatornya. Kok Makai ini agak lambat? Nah ini yang saya mau jelaskan kepada kawan-kawan, bahwa kita memang ada 3 cara yang ditempu oleh tim, oleh ketua tim. Jadi kemarin setelah kita meeting melalui Zoom atau video call ya, saya utarakan undek-undek daripada kawan-kawan grup itu ke ketua. Jadi ketua bilang yaudah sekarang maunya apa-apa langsung kita mau kasih penyidik dan kita tidak usah mediasi atau bagaimana. Karena kalau memang sudah mau diserahkan semua ke pengacara, antara pengacara dengan penyidik berarti kita hanya menunggu hasilnya saja. Nah jadi tidak usah ada lagi mediasi, padahal memang ketua tim sudah minta izin ke pengacara juga bahwa sambil kita mediasi. Karena begini kawan-kawan korban Makai ya, kita lihat misalnya yang of robot yang skem itu, viral blast atau binari option. Terus setelah polisi tangkap apa korban-korban langsung mendapat uangnya? Itu yang jadi pertanyaan kan? Nah kalaupun ditangkap, disidang, di pengadilan, ingkrah, itu masih panjang cari tanya kalau dia naik banding lagi, kemudian ada pelelangan, kemudian pembagian daripada hasil lelang itu. Dan tentunya korban-korban juga seperti yang disarankan kabar es krim harus mempunyai paguyupan, tidak boleh per orang. Nah kita sudah punya sejak Oktober, yaitu grup paguyupan untuk kejar Makai. Nah apakah mereka-mereka yang ditangkap, yang cepat diproses, ada mendapat pengembalian seperti beberapa orang, bahkan miliaran yang sudah dikembalikan uangnya? Para korban Makai ini, yang di grup. Kita banyak buktinya, intinya memang seperti kita, yang proses hukum itu tetap jalan, kalau payment gate atau merchant-merchant itu sudah tidak mau mediasi. Nah saat ini pihak give money masih mau mediasi dengan tim dan juga IKN dan sub-sub merchantnya itu. Karena uang itu, kawan-kawan, itu ada di payment gateway, di transfer ke sub-sub, sampai di muaranya ini. Nah itu kan uang ada, mereka mengaku bahwa masih ada, tinggal mau diatur ini bagaimana pencairannya atau mediasinya dengan tim. Kalau mereka berpikir, tidak mau mediasi dengan tim, ya kita tempuh jalur yang seperti yang dikatakan oleh ketua, langsung dilaporkan ke penyidik melalui pengacara. Nah tim sebenarnya masih mengundur-undur karena masih ada peluang. Dari pihak give money, pintar cari usaha, BEMRI, kemudian IKN, dan daftarnya itu, mas pertama itu sudah masuk semua itu. Kawan-kawan ke sana dan pihak give money sudah mengirim juga kurang lebih 57 halaman untuk pihak pintar cari usaha dan BEMRI dan dibawahnya lagi. Nah itu yang dilakukan oleh tim. Karena buat apa ketangkap cepat kalau uang korban tidak kembali? Jadi intinya kan korban-korban ini, bukan korban lagi, termasuk saya. Ya maunya uang kembali, walaupun belum kembali semua. Tapi saya mendapat WhatsApp, bukti-bukti, sudah dikembalikan ada yang 400 juta, 155 juta, 80 juta, 70 juta, 25 juta, dan saya sendiri 18 juta dari 74 juta. Jadi tentunya itu sangat berharga, kawan-kawannya. Tim akan mengusahakan yang terbaik. Mana jalan yang terbaik? Nah besok, atau Rabu, ya, eh selasa ya, itu tim akan bertemu dengan pengacara untuk membahas lagi hal itu lebih lanjut, kawan-kawan. Jadi benar-benar kita lihat tim di bawah Pak Kris ini benar-benar mengusahakan uang-uang daripada korban-korban, makai, untuk segera didapatkan. Kalau hanya untuk lapor dan menangkap, itu gampang sekali. Tapi masalahnya setelah itu, kalian harus langsung dapat duit? Enggak kan? Masih mendingan yang di Surabaya oleh pihak BNI itu yang mengembalikan 20% kepada sebagian korban dan habis itu di-stop lagi. Nah kalau tidak dapat sama sekali, nah kalau kita masuk ke jalur hukum, prosesnya kawan-kawan sudah tahu. Ya, jadi begitu dia difonis, tersangka, difonis bersalah, kemudian di, taruhlah 10 tahun, habis itu dia naik banding, mungkin naik banding bisa lebih, bisa kurang, bisa bebas, bisa dia lebih. Kemudian setiap, kalau dia menang, kemudian oke dijalankan, kemudian ada potongan ini, kemudian pelelangan. Di pelelangan juga itu nanti akan di-inventarisasi. Jadi ada kasus juga yang ditangani, salah satu yang dialami oleh tim, ada dua orang. Itu sudah ingkrah, sudah menang mereka, dan tinggal tunggu pelelangan. Nah sampai sekarang itu belum dilelang-lelang, sudah dua tahun lebih. Nah tim tidak, oke itu alternatif terakhirlah buat kasus kita, makanya ini. Tapi sebisa mungkin kita bisa mendapat uang kita gitu. Ya, itu yang saya mau jelaskan kepada kawan-kawan. Makanya tiga cara itu, ya kita jalankan lapor ke bank, dimediasikan oleh bank, kemudian kalau misalnya bank sudah tidak bisa mediasikan, atau sudah habis uangnya, atau bagaimana, kemudian kita mediasi langsung dengan pemilik daripada virtual-virtual account itu dan sub-subnya. Nah kalau itu sudah tidak bisa, dan jalan terakhir itu jalan yang ketiga, seperti yang pengacara bilang, ya sudah, disomasi, dilapor, dan kita siap untuk menunggu hasil pelelang. Karena pada prinsipnya, para penipu-penipu ini sudah pasrah. Karena mereka sudah ambil uangnya, dan taruh di mana, setelah difonis, dan entah 10 tahun dia masuk penjara, setelah bebas, kan dia nikmatin uang itu. Yoran dia sudah jalankan hukumnya. Nah kalau kita bisa bujuk para pemilik rekening virtual ini yang belum sempat transfer ke penipu ini, makai, itu yang kita mau usahakan. Nah kalau ada juga pemain gateway yang bermain, nanti dengan makai atau kongsi kerjasama, bagi rata, kalau ada yang main begitu, dalam tanda kutip, itu akan ketahuan nanti kalau tim sudah laporkan ke OJK, Mbak Peti, PPATK. Dan itu dibuat oleh pengacara nanti. Itu yang saya mau sampaikan. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan yang sudah tidak sabar menunggu uangnya kembali, termasuk saya. Saya juga kalau bisa besok langsung kembali. Saya juga masih flu ya. Ya masih flu. Tapi napa-apa saya semangat juga melihat kerja daripada ketua dan wakil ketua dan anggota-anggota termasuk pendahara ini yang pantang menyerah dan itu yang membuat saya semangat juga. Bahkan kami, sudah beberapa orang yang kena COVID-nya kemarin. Ya tapi itulah kita punya perjuangan. Mungkin kita kena di Surabaya atau di Bandung atau di mana, tapi ya setelah PCR kita sudah negatif semua. Nah itu kawan-kawan. Kadang juga, aduh kita mau maki-maki di media sosial juga. Malah kita nanti sakit. Malah imun kita jadi turun. Jadi bersabar saja, berdoa. Dan kalau memang itu masih rejeki kita, karena itu uang hasil keringat kita. Bukan hasil tipu-tipu. Ya. Bukan kita merampok di mana. Jadi kalau itu masih rejeki kita, ya kita yakin kita akan dapat. Dan kalau memang kita dapat, ya puji Tuhan. Alhamdulillah ya. Apalagi yang kawan-kawan yang memang sangat membutuhkan. Ada yang untuk dagang, untuk melahirkan, untuk sekolah, untuk anak-anaknya. Ya, apalagi sekarang mau masuk bulan puasa. Ya, kadang untuk urus ini pun kita dihambat oleh PPKM, COVID, apa. Ya, itulah yang tim usahakan kawan-kawan. Jadi bersabar, bersabar. Kemudian, ada yang tanya juga sama saya. Kalau di luar daripada makai, misalnya yang skam, ya Fahrenheit, DNA, EvoTrade, viral blast. Apa kita bisa urus? Bisa. Urus karena kasus itu belum lama. Siapa tahu uangnya itu masih singgah di virtual-virtual account dan belum ditransfer ke luar negeri dalam bentuk dolar. Nah, kalau dalam bentuk dolar, kayak toko kripto apa begitu, itu susah yang saya mau jawab gitu ya. Mungkin sudah melalui exchanger. Kemudian, exchanger transfer ke by US. Ya, US dolar. Ya, tapi intinya usaha. Seperti korban makai dulu, terlalu banyak bertanya. Saya suruh usaha, usaha, usaha. Dan mereka berhasil. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Ada yang malas-malasan, ada yang ogah-ogahan, ada yang enggak nyangka-nyangka, udah masuk. Itu kawan-kawan. Anda bisa lihat di video-video orang yang sudah berhasil mendapatkan uangnya, saya upload di situ. Jadi sabar kawan-kawannya. Tim masih bekerja. Ya, selamat. Salam kompak. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax